Intro Renungan Harian Keluarga Selasa 23 Juni 2020 Filipi Pasal 4 Ayat yang keempat Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi kukatakan bersuka citalah Judul Renungan Hari Ini Sukacita Versus Kekhawatiran Sahabat RHK yang dikasihi Tuhan Sejarah gereja mula-mula Dipenuhi dengan berbagai penderitaan dari para martir Apakah itu para rasul Pemimpin umat Dan orang Kristen pada umumnya Orang-orang Kristen pada abad pertama Adalah warga kebanyakan Termasuk di dalamnya Para budak yang bertobat Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan jurus selamat Akan tetapi yang mengherankan Di mata penguasa Romawi Dan tercatat dalam sejarah kekristenan Bahwa para pengikut Yesus ini Begitu istimewa Dengan tidak takut diancam dan dianiaya Roh Kudus memberikan keberanian Dan kesanggupan Untuk tetap bersuka cita Dalam segala keadaan Sahabat RHK yang dikasihi Tuhan Bersuka cita Memang bukan hanya menyanyi Dan memuji Tuhan Akan tetapi Suka cita harus menjadi gaya hidup Orang benar Bukan pula hanya sekedar ekspresi Dari kegembiraan Semangat di dalam Tuhan Akan tetapi Bersuka cita Mengandung kuasa Yang dapat mengalahkan Roh ketakutan Marilah kita Sebagai keluarga Kristen Tetap bersemangat Dan bersuka cita Sekalipun Kita sementara berada Dalam situasi Yang tidak menentu ini Sebab kita percaya Di dalam situasi Dan kondisi apapun Tuhan tidak pernah Meninggalkan anak-anaknya Dan mampu memberikan penghiburan Sehingga anak-anaknya Kokoh dan teguh Sahabat RHK yang dikasihi Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Berilah rohmu Senantiasa Menjadi kekuatan Bagi keluarga kami Untuk mampu bergembira Dan bersuka cita Di tengah Situasi Sekarang ini Amin Terima kasih kerana menonton! Jangan lupa like Terima kasih.